Halo guys, welcome back di Indosteo dengan saya, Ong. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai suatu masalah yang sering sekali dialami oleh banyak orang, yaitu kondisi GERD atau reflux, atau mungkin lebih banyak orang mengenal dengan sebutan asam lambung naik. Dan masalah ini akan saya bahas bagaimana cara menyebukannya sendiri, maupun juga dengan cara mencegahnya. Jadi pertama-tama, kita kenali terlebih dahulu gejala-gejala khas dari masalah GERD atau reflux. Yang pertama, Anda mungkin mengalami rasa panas atau tekanan yang berada di sekitar lokasi jantung, yaitu dada di tengah sebelah kiri. Nah, hal ini juga bisa disertai dengan rasa tekanan atau rasa panas juga atau sakit di belikat sebelah, lagi-lagi sebelah kiri. Maka dari itu, karena gejala khas seperti ini, orang banyak bisa mengira kalau mereka sedang mengalami sakit jantung. Tapi gejalanya ada gejala-gejala lain yang khas yang membedakan antara sakit GERD dan reflux dari sakit jantung ini ya. Gejala kedua, itu Anda mungkin merasakan seperti makanan yang nyangkut di bawah tenggorokan Anda. Atau mungkin juga Anda sering merasakan rasa asam atau pahit di belakang mulut Anda. Dan gejala khas berikutnya, Anda mungkin sering bersendawa. Yang juga disertai dengan rasa mual. Dan gejala-gejala khas semua ini yang saya sudah sebutkan, itu biasa akan terasa lebih parah setelah Anda makan dan apalagi Anda setelah makan langsung tidur atau rebahan. Nah, sekarang mengenai penyebab-penyebab umum dari masalah GERD atau reflux ini, saya akan bagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah kategori makanan dan minuman. Kategori kedua adalah kategori kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan kategori terakhir, nomor tiga adalah kategori psikis. Jadi di kategori pertama, yaitu kategori penyebab dari segi makanan dan minuman. Pertama-tama, saya anjurkan untuk Anda semua mengurangi segala macam makanan-makanan yang berkabohidrat tinggi. Seperti contohnya, nasi, mie, roti, kue, tepung-tepungan atau cemilan-cemilan maupun juga buah yang juga manis-manis ya. Jadi karbohidratnya tinggi. Dan berikutnya, soal makanan, saya anjurkan untuk Anda juga mengurangi makanan-makanan yang pedas-pedas atau juga berlemak tinggi. Berlemak seperti contohnya, gorengan-gorengan begitu ya. Dan berikutnya, mengenai minuman, saya anjurkan Anda untuk mengurangi kadar konsumsi alkohol maupun juga kopi. Karena kedua tipe minuman ini, itu terbukti bisa memicu atau menyebabkan dari masalah GERD atau reflux ini. Nah sekarang di kategori nomor dua adalah kategori kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan GERD. Yang pertama-tama adalah kebiasaan langsung tidur atau langsung rebahan setelah Anda makan. Kalau Anda misalnya setelah makan, itu Anda saya anjurkan untuk menunggu minimal dua jam sebelum Anda rebahan. Jadi Anda menunggunya bisa dalam posisi duduk atau berdiri, terserah. Tapi yang penting, hindari rebahan langsung setelah makan. Karena kalau Anda setelah makan dan langsung rebahan, asam lambung di dalam lambung Anda yang sedang bekerja untuk menceram makanan tersebut, akan dengan mudah dapat mengalir, naik ke atas, ke tenggorokan atau mulut Anda yang akan menyebabkan GERD tersebut. Jadi hindari langsung rebahan setelah makan minimal dua jam. Oh iya guys, sebelum saya kelupaan, ada satu lagi kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan GERD. Yaitu kebiasaan makan dengan porsi yang terlalu besar atau makan sampai terlalu kenyang. Karena hal ini akan dapat mendorong asam lambungnya sampai bisa naik ke atas tenggorokan Anda maupun mulut Anda. Jadi biasakan kalau makan, itu dengan porsi yang secukupnya saja, jangan sampai terlalu kenyang. Nah sekarang penyebab umum di kategori nomor tiga, yaitu dari sisi psikis atau pikiran. Lebih tepatnya yang saya masuk di sini adalah masalah kecemasan atau kekhawatiran yang berlebihan. Jadi jika Anda mengalami kekhawatiran atau kecemasan yang berlebihan mengenai karir Anda, pekerjaan, maupun juga relasi, saya sarankan untuk Anda bisa menenangkan diri, memikirkannya dengan kepala sedingin mungkin, dan kalau misalnya Anda masih belum bisa memecahkan atau menyelesaikan masalah tersebut, saya sarankan untuk Anda pergi ke psikolog terdegat untuk bisa berkonsultasi. So thank you buat semuanya yang sudah nonton video saya ini, saya harap video ini dapat mencerahkan kita semua yang sedang mengalami atau ingin mencegah kondisi GERD. Silakan Anda share ke teman-teman atau kerabat-kerabat Anda yang mungkin juga membutuhkan informasi dalam video saya ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel saya dan like this video.